Intro Guna mencegah meningkatnya angka stunting di wilayah kota Luksembawi, Dinas Kesehatan Setempat menyalurkan ribuan paket memberian makanan tambahan atau PMT ke tujuh puskesmas di wilayah kota Luksembawi. Makanan PMT ini akan diberikan kepada anak yang kategori kurus dan stunting melalui data dari puskesmas ke tiap-tiap desa. Sebanyak 2.700 dus paket memberian makanan tambahan atau PMT untuk gizi anak mulai disalurkan oleh Dinas Kesehatan Kota Luksembawi ke tujuh puskesmas di wilayah kota setempat. Pemberian makanan tambahan ini merupakan program nasional dalam pencegahan stunting dan anak kurus sejak dini dengan memberikan makanan gizi dari pabrikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Luksembawi, Saf Waliza mengatakan, pemberian makanan tambahan untuk tahun ini difokuskan kepada balita kurus dengan umur 6 hingga 11 bulan serta bayi dan anak yang kondisi kurus dengan usia 12 bulan hingga 59 bulan. Sehingga pertumbuhan gizi anak mencukupi serta mencegah angka stunting. Makanan yang disalurkan merupakan makanan berbahan biskuit dari pabrikan. Untuk menjaring anak yang kurus, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan ahli gizi di puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dengan sistem antropometri yakni ukuran tinggi, berat badan, serta pengukuran grafik. Saf Waliza menambahkan, pemberian ini akan dilakukan dalam beberapa tahap. Untuk tahap awal pihaknya menggunakan pemberian makanan tambahan berbahan pabrikan, sementara pada pertengahan bulan Juli, pihaknya akan memberikan PMT berbahan baku lokal. Sementara itu pemberian tahap dua akan diberikan serentak nantinya dengan proses pembuatan secara lokal, sehingga program nasional ini dapat merata hingga ke-7 puskesmas di wilayah kota Loksemawe. Untuk tahun ini, pemberian makanan tambahan untuk balita ini totalnya ada 2.700 dus yang kita berikan. Bahannya berupa biskuit, roti biskuit. Ini disalurkan ke-7 puskesmas yang ada di wilayah kota Loksemawe. Yang menggunakan bahan baku lokal ini kita akan laksanakan di bulan Juli. Nah itu lain lagi, yang pemberian makanan tambahan berbahan baku lokal. Pemberian makanan tambahan ini diharapkan dapat menurunkan angka bayi kurus serta prevalensi anak stunting akan menurun sesuai target nasional. Dari Loksemawe, Muhammad Ilyas, TVRAC melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.